Intro Akan dilakukan gelar perkara penetapan tersangka Polda Metro Jaya kembali memanggil satu orang pegawai KPK dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK Selain itu, Sidang Perdana Kugatan Praberadilan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo yang sempat tertunda pekan lalu akan dikelar hari ini Di Terskrimsus Polda Metro Jaya, Kombuspol Adesa Fris Manjuntak menyatakan akan memanggil satu orang pegawai KPK sebagai saksi dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK Pegawai tersebut akan diperiksa di ruang penyidik Subdit Tipikor di Terskrimsus Polda Metro Jaya Total sudah ada 72 orang saksi yang diperiksa dalam kasus ini Terdiri dari 62 saksi dan 5 ahli yakni 3 orang ahli pidana, 1 orang ahli mikro ekspresi dan 1 ahli hukum acara Sementara itu pengadilan negeri Jakarta Selatan hari ini akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sempat tertunda pekan lalu Sidang gugatan praperadilan yang ada juga mantan mentan Syahrul Yassin Limpo ditunda karena pihak KPK tidak hadir dengan alasan tim Biro Hukum KPK harus menghadiri sidang praperadilan perkara lainnya dan untuk mengetahui bagaimana nanti jalannya sidang sudah bergabung jurnalis Metro TV Arbida Dono Semito melaporkan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan Arbida pukul berapa tepatnya dan siapa saja nanti yang akan hadir dalam sidang kali ini Arbida baik selamat pagi Eva dan juga Iqbal dan juga pemirsa benar saat ini saya sudah berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan dimana nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tepatnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan ini akan digelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dimana terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dari Syahrul Yassin Limpo ini oleh KPK pada Oktober lalu dan pemirsa sebelumnya sidang ini sebenarnya dijadwalkan akan digelar pada 30 Oktober 2023 lalu namun sayangnya pihak dari tim Biro KPK ini tidak dapat hadir pada tanggal tersebut dikarenakan memang dengan alasan masih mempersiapkan jawaban-jawaban untuk sidang tersebut sehingga meminta dijadwalkan ulang selama 3 minggu ke depan namun ditolak oleh Hakim Tunggal Ali Menribut sehingga dijadwalkan ulangnya adalah pada hari ini Senin 6 November 2023 dan pemirsa terkait dengan siapa saja yang nanti akan hadir tadi kami sudah mengkonfirmasi terhadap kuasa hukum dari Syahrul Yassin Limpo yaitu Dodi Abdul Qadir yang menyatakan bahwa pihaknya ini akan hadir pada hari ini dan sudah mempersiapkan berkas permohonan yang nanti akan dibacakan saat sidang pada pagi hari ini kemudian terkait dengan pihak KPK tadi kami juga sudah mengkonfirmasi lewat pesan chat terhadap kepala bagian pemberitaan yaitu Ali Fikri kepala bagian pemberitaan KPK yang menyatakan bahwa hari ini tim Biro KPK memang akan hadir mengkonfirmasi akan hadir pada sidang hari ini dan Ali Fikri juga menambahkan bahwa segala proses penyidikan yang telah dilalui oleh pihak KPK terkait dengan perkara ini ini sudah sesuai dengan prosedur hukum acara dan ketentuan lainnya ada pun juga Ali Fikri menambahkan bahwa segala permohonan dari SYL ini sebaiknya akan ditolak oleh Hakim Tunggal Ali Minribut dan terkait dengan sidang ini juga sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Juyamto yang memang membenarkan bahwa hari ini akan digelar sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Menteri Pertanian Sherlul Yassin Limpo pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terkait dengan tempatnya di ruang mana kami memang masih belum mendapatkan keterangan pasti namun jika sudah terdapat update terbaru kami akan langsung sampaikan kepada Anda kembali ke studio, Iqbal dan juga Eva baik, terima kasih Arbida Dono Senito untuk informasi Anda tempatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang selamat menambahkan Terima kasih.